tempat kematiannya kulung fi kitabim mubin, semua itu sudah tercatat di kitabim mubin, kitabim mubin itu maksudnya apa? lauf mahfur ayat seperti ini tentang penjaminan rizki hamba oleh Allah ini di dalam Al-Quran ada 9 tempat, ada berapa? 9 tempat Allah menjamin rizki jadi ada 9 ayat yang menerangkan tentang Allah menjamin rizki hamba tapi ada satu tempat yang menerangkan bahwa setan itu menakut-nakuti fakir yaitu ayat setan mengancamu menakut-nakutimu menjadi orang fakir dan akhirnya kamu melakukan keburukan jadi kalau ada orang mencuri itu karena takut miskin ada orang sampai korupsi miliaran itu karena takut miskin orang merampok itu karena takut miskin semua keburukan-keburukan itu karena dia diancam oleh setan kalau kamu gak melakukan ini kamu miskin padahal songo musuh siji itu coro hitung-hitungan menang di songo Allah di 9 ayat menerangkan tentang penjaminan rizki terhadap hambanya tapi satu ayat setan mengancam menakut-nakuti orang miskin tapi kiro-kiro menang siji atau menang songo kiseng rizki itu sudah dijamin oleh Allah rizki itu sudah dijamin oleh Allah makanya di dalam kitab Zai Lutobakot ini pula catat Gusti Allah Dauh Ngeten Ya Bena Adam Tafarrokli ibadati Amlau Sodoroga Rina Hei anak Adam sibukkan dirimu untuk beribadah kepadaku maka aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan menutup pintu fakirmu apabila kamu tidak sibuk beribadah kepadaku maka aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan disibukkan dengan semua usaha dan pekerjaan dan aku tidak menutup pintu fakirmu jadi sebenarnya orang itu bisa kaya itu kalau banyak beribadah kepada Gusti orang sobok bantah ibadah terus ya melarat wiritan zikir sholat posos seneng kemis ya melarat terus nah ini penting penjelasan tidak ada hewan yang melata makhluk hidup di bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rizkinya jadi rizki itu sudah dijamin oleh Allah lah kadang-kadang kenapa kita cemas ngeten ya rizki itu sudah tercakap di lahmahbud sering tak terang rizki itu seperti tukulannya rambut ada rambut keriting ada rambut berintik ada rambut lurus lambut lurus dikere openg piro-piro caketan yang duur langit lurus tetap tukulannya lurus sudah tercakap dari sananya dike obat berintik obatnya lurus berintik tukulannya tetap berintik direp undeng ente obatnya balik nah sama seperti kuning ireng anak kita itu sudah tercakap di lahmahbud anak kita lahir kuning anak kita lahir ireng sudah tercakap mulanya anakmu ireng ngajobok seneng terus adus musim wah si ireng bok seneng ini bismillahirrahmanirrahim jadi ini butuh keyakinan Allah sudah menjamin rizki setiap makhluk hidup gampangan contoh yang paling gampang perawan itu pentil susu perawan itu tidak akan mengeluarkan air susu tapi kalau dia menikah kemudian hamil baru hamil 4 bulan bocah durung metu bayi belum dilahirkan tapi rizkinya sudah dikeluarkan sama Allah apa ini di toki ini pengayum mengayum sedoy rizki ini tanggungan ini gusti Allah rizki ini aku enten kali ada rizki matmun ada rizki maksum ada rizki dijamin kalau Allah ada rizki dibagi kalau Allah bahasa matmun dijamin kalau dibagi ini aku benten ini matmun dijamin kalau Allah kita tanpa ikhtiar pun kita kita punya rizki itu contoh jari orang yang makan kita menyebut kami orang menyebut kami makan jari apa orang yang menyebut apa orang orang makan apa orang makan memang orang menyebut kami ini orang menyebut kami tidak orang menyebut kalau uang bisa habis, rizki tidak akan pernah bisa habis kalau uang itu diukur, sedikit dan banyak tapi kalau rizki, yang diukur adalah sempit dan lapang makanya dalam satu hadis, Rasulullah menceritakan bahwa kalau seseorang itu hidupnya tidak pernah sepi dari suci maksudnya tidak pernah batal, wuduk maka orang itu tidak akan pernah fakir orang itu akan kaya itu justru ketika kita suci menjaga wuduk pun itu sudah kita kaya artinya kita bisa menjaga wuduk itu sudah kekayaan yang luar biasa itu rizki yang luar biasa karena banyak orang yang rumahnya lantai dua, lantai tiga tapi dia batal terus bahkan kadang-kadang wuduk tidak pernah berarti kalau rizki, jangan pandang berapa banyak uang sedikitnya tapi lihat lapang dan sempitnya banyak orang yang uangnya banyak tapi sempit ibadah tidak sempat baca Quran tidak sempat karena apa? kehidupannya apa? sempit jadi rizki itu sudah dijamin oleh Allah kita tidak usah ribut-ribut yang disalahkan oleh Allah terus jadi rizki ini sempit tapi kan ngetem ini tidak dijelaskan aku khawatir baru saja terus berhubungan tidak berhubungan tidak berhubungan rizki itu sudah dijamin Allah kue buruh ya makan orang yang buruh ya makan ini uang sesat seperti ini loh rizki itu ada empat satu ada rizkinya makhluk yang diterangkan ayat ini itu rizkinya makhluk rizkinya makhluk selama makhluk itu masih punya nyawa berarti dia masih punya rizki kalau orang sudah mati berarti jatah rizkinya habis jatah rizkinya mati yang mau hijak metang kering gabai hijak ake hartanya masih banyak katanya rizkinya habis itu rizkinya wongi itu rizki bujuannya nyari bujuannya nyari sehingga ini DE kuwi DE mati bujuannya terus rapi mana berarti rizkinya DE itu rizkinya bujuannya nyari paham gak maksudnya berarti selama orang itu masih hidup berarti dia masih punya rizki makanya ada satu cerita ada seseorang kecembelung sumur kecembelung sumur wah bingung orang-orang wah tolong 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 kecembelung sumur ditulung pak ditulung barang ditulung selamat alhamdulillah maturnuhun sampai tulungi maturnuhun sampai tulungi selamat kalau ada tampar sehingga di ngulungi alhamdulillah ayo kini makan roti bisik kini ngopi bisik makan roti ngopi permangan roti ngopi kebreset sehingga tampar kecembeluh mati jiri wong sehingga nulungi oh berarti dia menggintas super kerojet rizki roti rizki mahluk rizki mahluk rizki mahluk rizki mahluk roti rizki rizki mahluk rizki mahluk rizki mahluk itu apa? selama manusia itu masih hidup berarti dia masih punya jatah rizki yang nomor loruk ada rizki yang jatah yang ikhtiar disebut rizki mahluk Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau merubah nasibnya dirinya sendiri wong buruh nyambut gawe ngelembur dengan yang tidak ngelembur itu kira-kira jatah rizkinya banyak yang mana? ngelembur itu jenisnya rizki ikhtiar bupati sama RT kira-kira rizkinya banyak mana kira-kira bupati tergantung wadai ilmunya semakin banyak dia semakin mendapatkan banyak itu rizki ikhtiar kalau memang rizki itu dari kerja keras saja itu yang paling rekoso rizki yang paling agak mesti tukang beca tukang beca itu paling rekoso mungkin mungkin tukang ngedos paling suge perkoro paling terkoso paling ngoyo berarti rizki itu tidak harus dari yang paling ngoyo tapi wadahnya ikhtiarnya ikhtiar bil ilmi dengan ilmunya atau ikhtiar dengan tenaganya kalau orang pinter rizkinya paling banyak berarti guru yang paling pinter yang paling akeh duwiti guru ternyata guru ya rapat akeh duwiti pak rizkin apa gaji guru piro apa kepala sekolah ini ini kiai sudah dikritik melarat dikritik kiai 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 untuk memenai kebutuhan umat akhirnya ditukar nong yang kiai kiai barang saya harganya rego rong juta kiai 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 padahal nomor kiai dibaca kovig nomor kiai dikawai wong teluh yang ngerti kiai kiai nomor kiai 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 berarti rezeki itu ada yang matmun matmun itu dijamin yaitu rezeki yang bangsa nyawa rezeki yang bangsa mangan nurip ini matmun maksum maksum ini nanti beberapa bagian diantaranya yaitu rezeki dari ikhtiar ada yang berupa kerja keras ada yang berupa karena ilmunya lebih banyak ada karena lain-lain lain-lain nah itu rezeki dari ikhtiar yang ketiga itu supaya gak sesat soalnya bernyajib tawak terima 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 cukup mangan diteripon sampai nanti terima sejak Joghbar mengajari mengajari itu yang memang kawis ratau mergawi memalukan itu maksudnya itu dianggap dijamin dijamin maksum itu dibagi satu dari ikhtiar usaha baik dengan ilmu dengan kerja keras atau dengan yang lain saya ngomerteluh ikono rizki dari semua kebaikan kita rizki dari amal soleh rizki dari amal soleh orang yang melakukan satu kebaikan oleh Allah diganti dengan sepuluh kebaikan kebaikan apapun semua kebaikan itu mendatangkan rizki sedekah seratus ribu akan diganti oleh Allah satu juta atau bahkan sepuluh juta atau lebih orang yang bersedekah ilmu ngajar itu kurang-kurang tambah bodoh tambah pintar yang menyebabkan itu gara-gara sampai 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 jam setengah ini tidak mengganggu saya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minimal satu jam setengah lu meraih sinau berapa jam baru saja sinau ini tak cerita sampai menyalin dari beberapa kitab yang berhubungan dengan ayat ini apa kalau tambah bodoh uang sedekah ilmu tambah ilmunya dilipat ganda orang yang pelit ilmu orang yang pelit harta orang yang pelit itu kadang-kadang mengapa ada orang yang medit orang medit itu tidak menambah hati awak orang medit itu tidak mencari awak lor duit-duit orang di sedekah seorang yang lewat di utang aku seorang yang lewat seorang yang lewat seorang yang lewat di butuhan dari aku lor akhirnya lambung lor 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 orang yang terus darah ini medit itu ya orang lor lor lambung kan lor lor kering lambung basah orang yang pikiran orang yang orang yang itu sampai sekali hahaha maksudnya, di medit itu ada yang harusnya orang yang masih sehat jadi medit itu ada 4-4 medit siji pikiran tersiksa nombor tasad tersiksa nombor telur akhirat tersiksa nombor papat tidak beri bolo itu 4-4 medit ciri kasih sampai medit apa orang tak ada, kocomu tidak kok ngelengak randuwe konco? oh medit weh ngelengak randuwe konco? oh kamu medit kok konco mau ke? tanda-tandanya lumana gak lumana udah blek konco ini ragu di konco ini oke, aku randu udah blek oke ya, ada sembilan ayat seperti ini tapi belum menjadikan orang semakin yakin, tapi jik percaya karo syetan, gue ngelakoni apa, gue tambah melarat gue ngelakoni apa, tambah melarat siji, rizki, matmun nomor lorum maksum, tapi bongso ikhtiar, nomor telur dari segala amal kebaikan wong kafir wong muslim, kok ahli sedekah dilipat gandakan oleh Allah dan itu hukum sunatulah ilmu sedekah itu bukan ilmu hitung-hitungan matematika tapi ilmu yakin telur kali telur ini aku piro itu matematika sedekah telur kali telur sangat ngatus sembilan kali sembilan piro oh, songo kali songo sangat ngatus itu kan matematika disek, kok sangat ngatus songo kali songo piro lapan satu lana sedekah ilmu songo kali songo wong atau sepuluh itu oke, sing nomor telur semakin orang berbanyak kebaikannya semakin rizkinya melimpah hatinya lapang kehidupannya lapang urepe bahagia makanya bener gusti Allah ya bena adam tafarroh di ibadah di amlau sodraga rinan hai anak adam kalau kamu selalu beribadah kepadaku aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan hatinya diluaskan wong ahli ibadah samaan gak percaya saya gak tahu mau co-Quran baru subuh yang gak pernah baca Quran habis subuh besok buktikan habis jamaah sholat subuh zikir langsung ambil Quran wong 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 atau baca satu ayat dua ayat bedakan dengan hari-hari sebelumnya maka hati akan sangat lapang kalau orang sudah hatinya lapang menghadapi kenyataan itu enjoy dengan segala permasalahan menghadapi kenyataan enjoy oke tapi kalau kamu wong asun dufa kroka terus gusti Allah dan aku akan menutup mengunci kefakiranmu jadi kalau orang kok fakir hidup selalu terkejar-kejar target hidup terkejar-kejar hutang hidup dikejar-kejar kebutuhan hidup terkejar lah wong kok ratau cukup wong jenengi wong fakir oh no pak wong duwetnya wakih duwetnya wakih tapi gak cukup saya punya temen itu penghasilannya ratusan juta tapi bayar sekolah golek hutangan itu tandanya uangnya banyak tapi tidak cukup karena apa pintu fakirnya tidak ditutup sama Allah lah itu tandanya dia kurang ibadahnya makanya perbanyak ibadah perbanyak kebaikan maka pintu fakir dikunci sama Allah tapi kalau kamu tidak melakukannya maka aku akan menutup apa aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan sibuknya menteri ronor ini sibuknya menteri tapi tidak apa apa bingung sibuk pinter nyambut tapi tidak tahu duit pinter nyitong duit tapi ratau duit duit ada pinter nyekal duit pinter pinter ngitung duit tapi ratau duit duit ada yang model ini tidak yang berhitung duit apa tidak pinter ngitung duit tapi duit yang terakhir yang pertama rizki apa makhluk yang kedua rizki ikhtiar yang ketiga rizki kebaikan yang keempat rizki dari rizkinya orang yang bertakwa semakin kita takwa semakin kita bertawakal kita akan dicukupi oleh Allah semakin kita punya ketergantungan terhadap makhluk semakin kita dibuat fakir sama Allah makanya mengatakan bahwa serah diri berserah diri kepada Allah itu ada empat bentuk yang pertama ada orang mengatakan seperti ini tidak ada kesedihan bagiku selama masih ada dia itu berarti tawakal terhadap makhluk bersandar kepada makhluk yang merlora orang muning ini selama uang saya masih banyak saya akan baik-baik saja dia tawakalnya sama uang dia sandaranya sama uang terus yang nomor telu yaitu tawakal kepada dirinya sendiri selama aku masih sehat maka rizkiku tidak akan berkurang yang terakhir adalah bersandar kepada Allah ketiga pasrah ini ketiga tawakal ini disebut tawakalnya orang-orang bodoh karena setiap bersandar kepada manusia misalkan selama aku jendera konconan jenderal uribku aman jenderalnya mati berarti urib murah aman selama saya masih punya uang banyak nasibku akan bahagia akan baik daga keterak korona 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 sekarang habis seketika selama badanku masih sehat maka hidupku akan bahagia dan baik-baik saja tidak sehat tapi itu tidak 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 itu tawakal yang benar itu ini tawakal yang benar aku tidak memperdulikan hidupku aku kaya atau miskin sehat atau sakit selama Allah masih bersamaku maka Allah akan menjagaku sesuai yang dikehendaki Allah tidak peduli baik kaya atau miskin sehat atau sakit selama aku masih bersama Allah Allah akan menjagaku sesuai yang dikehendaki oleh Allah orang yang bertawakal seperti ini susah selalu bahagia berarti dikehendaki terus dikehendaki terus dikehendaki ditambah tidak maksudnya yang stress dikehendaki apa yang stress itu bahagia mungkin karena dia tidak punya teban depresi mungguh depresi mungguh dikehendaki kan enjoy dikehendaki dikehendaki malaria dikehendaki malaria COVID-19 aman pernah mendengar orang stress kena COVID-19 kemarin ada pernah mendengar orang stress kena diabetes orang ada orang yang bertawakal kepada Allah itu tidak memperdulikan aku kaya atau miskin aku sehat atau sakit selama aku masih bersama Allah maka Allah akan menjagaku sesuai yang dikehendaki oleh Allah ini rizki rizki orang yang bertawakal rizkinya orang yang bertakwa ini tidak dibiliki oleh orang-orang yang lain ini hanya orang yang beriman karena diantara rizkinya orang yang bertawakal dan takwa itu adalah surga jadi mengomah di dunia kita kelihatan miskin perwujudan kita miskin misalkan tapi kita kaya hati kaya yang sebenarnya itu bukan uang bukan pangkat kaya yang sebenarnya adalah kaya hati mempunyai hati yang kona nerimo pawawai gusti Allah kunci bahagia itu kona wis bujumu kuwi rasa pingin sing liyong naik pingin rodo ayu digelowin mulu tiga imodal perawatan dik kok tambah hal tak tambah rong atus dik sak ulang dik ngung rumat awak dinikmati tinggal susah rong 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 tambah rong rong tambah boton tepat dan Allah mengetahui tempat kita dimana semua makhluk yang hidup Allah tahu tempatnya dimana semut masih ada yang ketinggalan Allah mengikuti makhluk gak ada yang tertinggal semua tercukupi oleh Allah dan dimana tempat kematian kita Allah maha mengetahui dimana nanti tempat kita meninggal Allah tahu wayah ngaji meninggal Alhamdulillah kira-kira onoga wayah ngaji terus mati makanya makanya tidak mengetahui apa yang mengajari kitab kitab kita menikahi ini jaga yang sepuh-sepuh atau yang memiliki ini mau mati wayah-wayah mati saja mati syahid karena mati dalam rangka mencari ilmu nanti malaikat ya sungkan ini lagi mengajari lagi jus telur likur mati misalnya malaikat ini statusnya ini masih pencari ilmu dan orang yang mati dalam rangka mencari ilmu matinya mati apa syahid karena itu juga katam-katam mau katam kalau ini mana ini mana yang rote kandel benora katam cuma katamannya ini akhirat Al-Fatihah makanya siapa yang dan menerima pemberian dari Allah selayaknya pemberian maka Allah pasti akan memberi sesuatu yang terbaik satu contoh Nabi Yusuf ketika diminta diajak kalau siapa Zulaikho Nabi Yusuf tidak mau akhirnya diganti dengan apa satu dengan kekuasaan dua Zulaikho tetap jadi istrinya selama kita masih mendaulukan perintahnya Allah Allah pasti mengganti yang lebih baik contohnya kayak ceritanya Nabi Yusuf Nabi Yusuf Abi Sa'id Al-Qudri jadi kefakiran kita itu jangan tampakkan kepada orang lain tak boleh ini kefakiran kita kebutuhan kita kekurangan kita itu stop hanya Allah yang tahu jangan sampai orang lain tahu Abu Sa'id Al-Qudri ini dia sangat fakir miskin sahabat yang lain ada yang meminta ya Rasulullah aku sudah dua hari gak makan dikasih sama Rasulullah dicukupi sama Rasulullah karena Rasulullah gak pernah menahan hartanya jangankan Rasulullah Imam Syafi'i itu pernah perjalanan dari sona'a menuju Madinah itu dikasih oleh santrinya 12 ribu dinar 12 ribu dinar 1 dinar itu 4 juta kalau 4 juta kali 12 ribu itu berapa? 10 ribu ini 10 ribu ini 4 juta kali 10 ribu itu berapa? 4 juta kali 10 ribu berapa? 40 M apa 4 M? 4 M 4 M masih ada 2 ribu 2 ribu kali 4 juta 8 M berarti 48 M itu wakil opositik kata perjalanan dari sona'a sampai Madinah Imam Syafi'i membawa uang itu ketika ada orang yang meminta kau ngerawuk Dewi ambil sendiri kau ngerawuk perjalanan kau ngerawuk Dewi perjalanan kau ngerawuk Dewi sampai masuk Madinah habis dan dia mengatakan seandainya 12 ribu dinar itu belum habis sampai Madinah maka akan aku membuangnya entah kemana abu Sa'id al-Khudri itu menyembunyikan kefakirannya jangan sampai ada yang tahu bahkan Rasulullah karena keberkannya Abu Sa'id al-Khudri menyembunyikan kemiskinannya kebutuhannya ini dia pantang untuk meminta kepada Rasulullah akhirnya Abu Sa'id al-Khudri itu menjadi salah satu orang kaya di Madinah karena baru kaya orangnya tak no dan orang yang menunjukkan kefakirannya kepada makhluk maka Allah akan membuka fakir seluas-luasnya untuknya sampai kok nonggo lagi piye butuhan kok tambah geng ini ki piye wang suruhan ya tambah geng ini ya Allah geng ini ngumaran yang popong geng ini ki piye geng ini ki piye maka pintu kefakiran tambah dibuka tambah dibuka tambah dibuka makanya yang kulino sambat butuhan pokoknya sesuatu yang marung yang buyung piye alhamdulillah piye piye kopi rasanya cek baik pokoknya sampai membahas kefakiran kita ya kira-kira yang sampai temui sahabatnya sampai yang sampai temui kira-kira ketemu yang membahas fakirnya saya membahas saya membahas alhamdulillah ini kok apa-apa kok gampang ya ini saya menurut ini lah mungkin kulau samban sampai hari ini merasa kesulitan itu karena kita selalu menceritakan kefakiran kita kepada makhluk paham ya oke berbanyak ibadah Allah mengetahui mustaqor roha wa musta'udah tempat kita dimana tempat kematian kita dimana itu Allah maha mengetahui ini nanti kita mati dimana Allah maha mengetahui ada yang mati di tempat ngaji ada yang mati di jeding ada yang mati di tempat sholat dan rata-rata orang yang suka terhadap ilmu di Bucunegoro ada orang yang nasyrul ilmi walaupun dia tidak punya ilmu orang yang menyebarkan ilmu walaupun tidak punya ilmu itu mati ini wajah jamaah sholat zur wajah sholat zur mati karena apa di rumahnya selalu dipakai majlis taklim akhirnya pesening anak-anak enak bapak pesen pokoknya omahmu ikunggo ini ngaji ini samband gak iso ngaji nekat nokiai kongkong ulang ngaji emboh selapan kepisan emboh seminggu pengpisan tergantung kemampuan kita ajak konco-konco ngaji eh ngaji satu hadis dua hadis orang-orang yang seperti itu matinya itu sesuai dengan apa yang menjadi hobinya apa hobi ngaji insyaallah wayah ngaji mati 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 itu sesuai hobinya kalau kita hobi sesuatu ya kita hobi disitu senenggane ziaroh wali songo ninggone wali matine diparek wali Bismillahirrahmanirrahim sekarang sekarang itu kadang-kadang tempat kematian itu menjadi sesuatu yang kok mati ningono kok mati ningono yang penting kalau kita ahli kebaikan insyaallah mati dalam kebaikan semua itu sudah tercatat di laut mahafud wa huwa alladhi khalak al-samawati wal-ardu bi-sidtati ayyamin wakana arshuhu al-al-mak wa huwa alladhi khalak al-samawati wal-ardu bi-sidtati ayyamin wakana arshuhu al-al-mak wakana arshuhu al-al-mak ili abluwakum ayyukum ahsan amala wakana arshuhu al-al-mak ayyamin wakana 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 kulta innakum mab'usun min baadil mawti layak ulana lathina kapal wakana 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 wari al-anjubur wakana 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 waw 나 wakana mawati selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amal selamat menikmati 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 harus ada amalan yang orang lain tidak mengetahui yang ini pribadi hubungan kita dengan Gusti Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah yang menciptakan langit Allah yang menciptakan bumi di 6 hari kemudian, jadi sitatu ayam ini amrunnu buah rasa boitung, apa Gusti Allah telung dino, rakuat, mampu Allah ngawih telung dino, kun faya kun sekali, mampu tapi sitati ayam ini sebagai bentuk kita iman terhadap kabar yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad kemudian Allah punya arus yang ada di atas air bentuknya arus ini kita kitab-kitab ini diterang arus itu gede ini sama ini tetap lemah keterangannya pokoknya yakin arus itu amrunnu buah pokoknya arus itu bongsor yang akhirat sehingga awa ini ngali, ini mpun kapundut mpun tengah akhirat untuk apa? setelah kita mempercayai semua tentang ayat-ayatnya Allah kita ini menorehkan cerita kita jadi asli ini sekarang kita punya novel sekarang ini ini bisa halaman keberapa? ini aku bisa halaman 42 ini umur patang keluar lalu berarti halaman 42 halaman ini rata-rata orang menutup kematiannya itu rata-rata usia 60 sampai 70 tahun itu yang terbanyak orang meninggal rata-rata mati umur suidak sampai pitung puluh itu saya menurut halaman itu nomor piro pak ikram punggung berapa halaman? 60 walaah apa? apa? pak usaha 65 pak usaha 65 bonus ini kamu bisa berbukunya ke bandel buku ke bandel kamu sampai disitu banyak coretan-coretan keburukan Engkau diwocok Ayukum Ahsanu Amal Jadi apa yang ini Sudah diceritakan Terus diceritakan lagi Di akhirat itu diceritakan lagi Halaman pertama Mendebarkan sekali Ketika kita dibuka pintu kita Masya Allah itu mendebarkan sekali Apa yang terjadi Kiyayu semua diwocok Walaupun itu yang ngerti kabin Loh 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 kiyayu Masyarakat ketok Loh 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 Dulu ya Loh 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 Ini maksudnya Aki tipek kan putih Terus kecatat terus di tipek Nah itu Ada amal yang Tapi begini Tukang agan yang mayangkawis dituluh amalimu oh lah pengen turunan amalimu pengen turunan amalimu pengen mayoh rakyat turutan sampai menyakitan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah cerita eh moga-moga cerita buku kita ini setiap halaman, setiap halaman makanya kenapa ketika pagi itu kita kenapa sunahnya sepuluh kali setiap subuh maghrib sunahnya sepuluh kali padahal yang lain tiga kali, tiga kali tadi ketika berapa kali? sepuluh kali ketika habis subuh habis maghrib, sepuluh kali kenapa? apa? ini di buku halaman sebuah duhur yang diberkati api kan tengah rapat di seleksi biasanya waaah 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 iya iya, ini kan penampilannya menarik orang seleksi itu biasanya bagaimana? api 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 orang-orang yang berinfak malam hari jadi sedekah itu ada sedekah malam supaya orang-orang tidak mengerti ada orang sedekah oh, tahu tidak aku miskin di situasi amplop ini halal untukmu ini halal untukmu amplop piro pergi yang kekuna amwalaum bilail orang yang tangi turu halal alhamdulillah cukup hanya dia yang tahu sama ini yang unu langsung leboni saya setelah tinggal ngalah jadi nyawara muda kunangan lak ta'im ya iya lak ta'im ini nyawara tanpa kunangan itu alatina nyumfikuna amwalaum bilaili ojo kok bengitok wanahari yorino juga siang malam ada catatan siang ada catatan si rawalaniyah rahasia menang-menang ada catatan ngedeng ada catatan ya penting diumumnya ya penting saja yang majid mayengkawis gak tahu diumumnya kaya-kaya medit kabih ya sekali-kali diumumnya pengumuman untuk bulan ini infak sekian dari kaji sekian dari kaji sekian ya rapopo ada yang ngubungnya ya itu ada yang menang menang 4 kaliah ini Bismillahirrahmanirrahim ternyata 4 kaliah bengiawan terus ngedeng netok coro catatan yang suapi ngoreksi kuampang nasing repot diteluk catatannya siyang gak ada meneng-meneng gak ada siaran juga gak ada walah zon abang zon abang liya beluakum ayyukum asanu walainkulta innakum maba'utuna mimba'adil mauti layakulanna allatina karangu in hada illa sihrum mubin ketika kamu Muhammad mengatakan bahwa nanti setelah kematian ada kehidupan orang-orang yang mati itu nanti akan dibangkitkan, akan dihidupkan lagi orang-orang kabir akan mengatakan in hada illa sihrum mubin Al-Quran ini adalah sihr yang nyata kenapa dikatakan sihr yang nyata? ya kok ada orang percaya yo, nebar mati kok ada yang percaya dibangkitkan mempercayai sesuatu yang tidak ada itu dianggap sihr nah, kita ini dianggap kena sihr siapa yang menganggap? orang kafir padahal untuk membangkitkan kematian itu sangat mudah bagi Allah karena apa? bahannya sudah ada padahal sebelumnya kita hidup ini kita tanpa bahan iya kok kita hidup dari mana asalnya? kondi kita hidup itu asalnya asal usul kita itu dari apa? tanah 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 terus jadi apa? nabi adam dari tanah terus kita kita jadi apa? sperma mani nah, sperma itu kan sesuatu yang asalnya mati bisa dibuai menjadi hidup sesuatu yang bahannya gak ada menjadi ada mudah saja sangat mudah apalagi kita mati bahannya sudah lengkap bahannya lengkap ada tulang ada apa misalnya gini sampe nggawe sepeda urungono sine urungono bauting belum ada apanya buat sepeda mudah gak? sulit tapi nge sepeda wih sebabro tinggal ngga-ngga nih lebih mudah mana? lebih mudah yang kedua daripada yang pertama makanya ngomong kafir ngomong islam oh panceng Al-Quran ini sihir kita tidak mengatakan itu yang mengatakan orang kafir kalau kita mengatakan Al-Quran adalah mu'jizat yang memberi kabar bahwa kita betul-betul nanti setelah kematian ada kehidupan gak percoyok? mati gak percoyok? mati disik wih kok kondang ngekai kabar bro aku ngekai aman bro bismillahirrahmanirrahim lah yuk kehidupan itu sangat sebentar aku perasa ku yuk baru 10 tahun 15 tahun hidup-hidup yang ini gede hidup-hidup itu patang pulau luru mas taib hidup-hidup patang pulau pitu laki di apat insyaallah laki di apan curhat ya mas laki di apan curhat masyaallah hidup begitu hidup yang singkat ini jangan sampai diisi dengan sesuatu yang buruk ayo ditulisi seng api angkir walain walain akharna anhumul azaba ilah ummatin ma'adudat illa yakulun nama yahbisuh walain akharna anhumul azaba ilah ummatin ma'adudat illa yakulun nama ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqabihim ma'kanubihim yastahzi'un ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqabihim ma'kanubihim yastahzi'un walain akharna alam untuk ngakhirakan sabwa ing sun'anhum sangking kufar ngakhirakan al-azaba yang sekso ilah ummatin maring ma'adudat dinkang dinitum layak bulun namung koyok di bakal ngucap sabwa kufar ma'utawi obo iku yahbisu ngendek sabwa muhammad huhing azab ala ileng ileng yaum mayati yang dalam dinane teko apa azab him kufar laysa orah ono apa azab orah anekum masrufan dan orang-orang kafir tidak mempercayai bahwa setelah kematiannya mereka akan disiksa mereka tidak meyakini tidak mempercayai bahwa setelah kematian itu ada kehidupan yang sebenarnya orang-orang beriman meyakini bahwa nanti kita mati akan ada kehidupan yang sebenarnya orang-orang kafir tidak tapi ketika Allah menunda azab mereka sampai batasan waktu tertentu mereka mengatakan mayah bisuh kenapa muhammad tidak mempercepat saja kenapa muhammad menghentikan azab jadi rasulullah kan bashir rasulullah itu memberi kabar bahagia kepada orang muhammad memberi rasa takut memberi ancaman kepada orang-orang kafir orang-orang kafir selalu mengatakan wisto muhammad rasa muni dan teka kan kan diam ketika azab diakhirkan mereka mengatakan mayah bisuh kenapa harus ditunda sekarang saja ini ujian iman akhirnya orang-orang yang menghina ini sama Allah dibunuh bukan dibunuh Allah kok membunuh apa mereka dihinakan dengan kematiannya mereka mati dengan keadaan yang paling hina yang sangat hina diantara walid bin muhirah amir bin wail aswad ibn mutalib aswad ibn abiyahud haris ibn tulatilah dan orang-orang yang menghina ayat ini beberapa orang langsung bermuning dimatikan dimatikan dalam keadaan sangat terhina mereka orang-orang kaya orang-orang terhormat tapi tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian hidupnya mati terhina ada yang sampai ingatlah bahwa ketika adab itu datang kepada mereka mereka tidak bisa berpaling saat kapan peperangan badar ayat ini ketika peperangan badar mereka tidak bisa menghindar dari kematiannya jadi sebenarnya kita membayangkan semayru itu kan ngeri ngeri gak kira-kira padahal saat kita sakratul mau datang kepada kita itu aslinya ya podo mati kena semayru kalau mati ini bayang podo ini bayang seru kira-kira semayru kalau bayang seru kira-kira bagi yang mengalami itu sama-sama serunya karena sama-sama malekat Israel datang sampai bagi orang kafir saat itulah azab datang kamu boleh kedudukan boleh punya kedudukan di dunia ini boleh punya kekuasaan di dunia ini boleh punya harta di dunia ini tetapi nanti setelah kematianmu hartamu kedudukanmu jabatanmu sudah tidak bisa menunda siksa selangsuk ini bahasa ini kok mau sama modelnya terdakwa modelnya apalagi setihati adab itu akhirnya apa yang mereka hina apa yang mereka hinakan akhirnya mereka terkepung adab yang mereka hinakan adab yang mereka wporemehkan akhirnya mereka terkena adab itu adab yang mereka nanti nanti kan akhirnya terkena adab itu sendiri ini bagi orang-orang siapa? orang-orang kafir yang tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian kita ulang lagi bahwa kalau habis subuh itu naik zikiran tawhid la ilaha illallah wa da'ullah syarikalah berapa kali? 10 kali dan dalam keadaan terbaik, maksudnya keadaan terbaik itu dalam keadaan duduk tawaruk duduk tawaruk itu duduk tahiyat akhir duduk tahiyat akhir itu jangan dipindah la ilaha illallah wa da'ullah syarikalah lahul mulku wa lalhamdulillah sampai paling 10 lagi dipindah catatan terbaik halinya keadaan-keadaan terbaik zikir, zikir terbaik 10-10 jadi aku lagi kita lihat di beberapa kitab misalkan kitab syawarikul anwar itu diterangkan seperti itu sunnah-sunnahnya dari rasulullah seperti itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung dilanjutkan itu sunnah ya bukan berarti terus dosa bukan ini bukan dosa ini abdolia ini sesuatu yang utama zikir utama keadaan utama catatan-catatan yang utama pagi hari halaman selanjutnya 42, sekian duduknya tawar insyaallah jangan dilanjutkan wala'in adha'kunal insana minna rahmatan thumma naza'na haminhu innahu laya'usun kafur wala'in adha'kunahu nama'a bada'udah 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 wala'in adha'udah bada'udah bada'udah Inna hu lafari'un fakhur Inna hu lafari'un fakhur Walain azakuna alamunto Ngicipakan sopoh ingsun Allah al-insanai menungso Minna sangking ingsun Tak icipno rahmatan ing rahmat Inna hu lafari'un fakhur Inna hu lafari'un fakhur Ismail al-insanai menungso Walain azakuna alamunto Ngicipakan sopoh ingsun Ilina hu lafari'un fakhur Ilina hu lafari'un fakhur ini ini watak dasar manusia yang kufur kali Allah berarti mirip-mirip kufur kufur amali iya ketika aku mengerasakan kepada manusia rahmat dariku kemudian aku lepas rahmat itu mereka putus asa dan mereka kufur misalkan diberi kenikmatan lahir dari orang kaya nom-noman, opo-opo kecukupan diberi sama Allah terus diberi penuh dengan berbagai kenikmatan kemudian kenikmatan itu dicabut mereka putus asa dan menyalahkan Allah mereka putus asa dan menyalahkan Allah ini watak dasari menungso sing kafir opo yuh kok orang introspeksi diri kenapa terjadi seperti ini enggak mereka tidak menyalahkan dirinya tapi mereka menyalahkan Tuhannya menyalahkan lingkungannya menyalahkan teman-temannya ketika nikmat sudah dicabut ketika aku berikan mereka kenikmatan setelah kesulitan mereka mengatakan sekarang keburukan dariku sudah hilang mereka akhirnya bunga-bunga sombong lacut dan mereka agul-agulan sombong-sombongan ini adalah model-model ini jadi tidak wayah orang-orang nikmat kaya-kaya padahal nikmatnya masih banyak tapi mereka putus asa sedih gundah nangis seraneng WC terus nyalah ke Allah nyalah ke keadaan nyalah ke apa-apa mereka putus asa sedangkan ciri khas orang beriman itu tidak boleh putus asa mungkin hari ini awak yang ngalami kaya dahlan gitu masya Allah ngurugal ngurugal tidak mungkin yang mau nasib kehidupannya lagi kaya-kaya dilewati orang-orang kena ngurugal ngurugal kena sikil suwek misalnya tapi kita sadar oh itu apa dia sepal iya tapi kita sadar kita sedih yang sekarang lagi sedih jangan putus asa yang lagi gundah jangan putus asa kalau rahmat itu dicabut sebentar lagi Allah akan memberi nikmat yang lebih banyak cuma pertanyaannya kan kuih nak nyabut ikul lagi apa suwek coro membangun jembatan ini pertama kan dikeprui lorok lah berdikeprui terus diremeki berdiremeki lagi dirampus ini berdiremeki lagi ngecor lagi ditoto ikulah eh enjir lasa ini tahapan ini sampean ikul lagi sampai mana lasing repot itu ibarat setiap malam yang gelap kulitah pasti ada fajar yang menyingsing pertanyaannya lorok saya ini jam biru kok kita lagi bermanggrip wah nah itu kita harus sadar makanya dulu itu ada dua malaikat dua malaikat turun sama-sama diperintahkan oleh Allah satu ada orang mu'min yang satu diperintahkan kepada orang mu'min usahanya sama jualan minyak zaitun yang satu diperintahkan kepada orang kafir jualan minyak zaitun malaikat satu ini diperintah oleh Allah untuk setiap orang mu'min ini jualan minyak zaitun dikai bangkrut rugi sesok cik ikhtiar rugi mana sesok cik ikhtiar mana rugi mana tapi cik usaha terus terus akhirnya yang kafir ini setiap jualan minyak zaitun melimpah 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 tapi orang kafir ini ahli sedekah apa yang terjadi dua malaikat ini bertemu dan ngobrol kamu diperintahkan untuk saya diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan bisnis sifulan yang mu'min itu selalu merugi kenapa karena dia sangat masyur di langit amal solehnya masyur di langit penuh dengan kesempurnaan derajat yang tinggi hanya ada satu tahapan yang belum sempurna dan terus Allah ingin menyempurnakan derajat orang ini lewat kesabarannya dengan kebangkrutannya ini sampai ini laki bangkrut ini mungkin ini yang langkah semurum rampung paham yang maksudnya orang kafir itu kok ke dianu padahal dia ahli sedekah orang kafir yang ahli sedekah dia masyur di dunia maka Allah tidak ingin nanti dituntut di akhirat dengan rahmatnya maka disempurnakanlah dengan bisnisnya yang meraih meroket terus agar nanti Allah tidak dituntut dari kasih sayangnya jadi disempurnakan pujiannya di dunia agar di akhirat tidak dituntut nah ini gambaran orang-orang yang hari ini rusak orang fasek orang kafir yang melimpah itu jenengi istidak rojik di uji di lulu bahasa indonesia bahasa indonesia apa di lulu di kasih hati di kasih hati di kasih hati kalau kita itu agar itu agar Allah ingin di setiap waktumu engkau selalu bersama Allah tidak tergantung pada rasa bahagia dan senangmu juga tidak putus asa ketika sedih dan kesusahanmu berarti selama kita masih bersama Allah hidup ini akan selalu baik-baik saja tidak boleh putus asa saya tidak putus asa apa illa alladhina sobar wa'amilus salihat illa laladhani asfadatu wa'amilus salihat ula'ika lahum ma'firatu wa'ajirun kabir illa laladhinah kejabawam agah sobar rukang podo sobar sobo alladhina wa'amiluan podong lakoni sobo alladhina nglakoni ashalihati ing piro piro amal salih ula'ika utai mengkono mengkono alladhina ikulahum ikut tetap berduih ula'ik ma'ufiratun utawi pengupuro wa'ajirun ganjaran kabirun kan gedih kecuali siapa yang tidak berputus asa orang-orang yang bersabar siapa yang selalu bahagia dalam ujiannya Allah orang-orang yang bersabar tidak hanya sabar sabar itu harus dibarengi wa'amilus salihat sabar dan berbuat yang hari ini mungkin uripe sedang diuji sama Allah ojo sabar tengok-tengok sabar dan berbuat berbuat baik lakukan banyak kebaikan makanya dikdaluklo terangki bagaimana kalau orang masih menanggung hutang tapi dia bersedekah ojo poh hukum membayar hutang hukumnya wajib sedekah hukumnya sunnah berarti sunnah dan wajib didahulukan wajib berarti kuera tahu sedekah lenek munuh hutangmu rasidol lunas justru perbanyak kebaikan sebanyak-banyaknya kebaikan ini nanti akan mendatangkan pertolongan Gusti Allah illalladina sobaru wa'amilus sabar itu gandengannya dengan amal amal soleh amal soleh itu berbuat jadi jangan hanya sabar 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 tidak berbuat itu jeneng katok katok itu jeneng putus angsa orang yang sabar itu barengannya kalau ber amal soleh orang sakit itu sabar tapi yuk gelam disuntik sabar sabar pun pak yang berubat itu namanya ikhtiar ikhtiar itu namanya ibadah ikhtiar 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 tapi seorang yang ngubih bodrek iling Allah disik jangan sampai kita ngubih bodrek wali Allah jadi ngeluh tengg bodrek 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 bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wacak ngefatekah kuluhu falaknas terus diombeni diusap-usap terus golek bodrek abu terda itu pernah diracun 40 kali ini diterangkan dalam syarahnya kitab roti bulhadad yang menerangkan tentang bismillahirrahmanirrahim abu terda menceritakan bahwa dia punya pembantu pembantunya ini budak hitam yang sangat ingin membunuh abu terda sehingga setiap ada kesempatan abu terda ini minumannya diracun setelah diracun gak ada pengaruh apa-apa makanannya diracun tidak ada pengaruh apa-apa sampai kaget pembantunya ini muring-muring karpe dewi gak ada racun yang paling mandi coro racun tikus dobel sepuluh diminum oleh abu terda juga tidak pengaruh apa-apa ketika pembantu bu amatnya ini kecewa ini bertanya wahai abu terda aku sudah ingin membunuh empat puluh kali dan aku meracun yang kamu makan dan minum empat puluh kali tapi kenapa engkau selalu terhindar dari kematian ditanya kenapa engkau ingin membunuhku karena aku lelah bekerja karena aku ingin merdeka kalau ingin merdeka jangan meracunku lah apa ngomong hari ini kamu tak bebaskan kamu bukan budak lagi bukan amat lagi kamu orang yang kuria orang yang merdeka sempen terus akhirnya amat ini bertanya yang sudah dimerdekakan bolehkah aku bertanya wahai abu terda iya apa yang menyebabkan engkau rahasia apa yang engkau lakukan sehingga engkau selamat dari racun abu terda menjawab aku sebelum makan dan minum aku selalu berpikir bismillah illadhi layadur ma'asmihi syai' unfil ardi wala bisama wawas samih al-alim dengan menyebut that Allah yang sesegala sesuatu tidak akan pernah membahayakan terhadap kita dengan menyebut asma Allah mulane apalagi doa ini dibaca pagi dan sore pagi dan sore maka sepanjang waktu itu kita akan selalu dalam perlindungan ini Gusti Allah yang disanakan kepada Rasulullah yang Rasulullah berpikir dengan berpikir itu cukup singkat padat cukup maksudnya maksudnya tapi dunia akhiratnya kena ini roti pul haddad termasuk berpikir bismillah illadhi layadur ma'asmihi syai' orang yang tidak putus asa adalah orang yang sabar dan berbuat amal soleh orang yang tidak lacut ketika mendapatkan nikmat adakah orang yang ketika mendapatkan nikmat lacut ada ketika dia punya harta dia foya foya tapi ketika tidak ada dia putus asa ini bukan orang mu'min orang mu'min itu orang yang bersabar ketika diuji orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat yang disebut illal ladina sobar wa'amirus solehat orang yang bersabar dan berbuat baik ula'ikalahum ma'ufirotu wa'ajirung kabir mereka itu adalah orang-orang yang diampuni penuh dengan ampunan wa'ajirung kabir dan mendapatkan pahala yang besar siapa? bersabar dan berbuat baik coro sampe ditekdir seneng jadi orang yang sabar fakir sabar apa sugeh syukur sabar fakir sabar apa sugeh syukur mas taib pangkatnya duwur so api pangkatnya duwur so api siapa? sampai tiga pilihan ya taib wala'ku milih sab kok sabar apa? fakir sabar apa? sugeh syukur milih nanti kalau orang bersyukur dia akan diberi penambahan nikmat tapi derajatnya orang yang fakir dan sabar itu luar biasa jadi jadi aslinya tidak pilihan aslinya makanya kaya itu bukan urusan uang banyak kaya itu bukan keadaan tapi kaya itu perilaku kalau dia karakternya miskin tetap miskin jadi kaya itu bukan sebuah keadaan kaya itu sebuah perilaku lah sabar syukur itu perilaku uang ini orang sabaran masya Allah lagi kesandung misok misok kesandung terus kewan mulai hitam sampai metu kewan sak kebun binatang metu karena kurang menahan sabar lah uang paling gak sabar ini urusan kalau di ini didudai covid aku tunggu aku yang kabar aku apa yang senam yang mulai yang lemeng mulai kok sawah kok dikabru dikabru kompor kompor dikabru dikabru yang mulai senam lah aku kok padahal ngerebing dirayu yang lulut itu getun itu kok kompor nede nyambut gawin nah ya dikabru dikabru Terima kasih.